Halo semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat sekali untuk kita semua. Jadi ini pagi-pagi sudah keringetannya. Dari kemarin itu memang kalau, apa? Dari pagi itu udaranya sudah panas. Kecuali kalau hujan ya, kalau hujan enggak. Nah ini kalau panas, kebetulan ini cuaca panas, terang, terang beneran. Nah tambahinnya agak. Itu maraknya goges. Kebetulan tadi juga ada orang doli, jadi ngedoli juga. Terus goreng menuan kan di depan kompor jadinya suuk. Seperti biasanya, memang kalau pagi hijau enggak tahu sangat. Karena upak di dapur, jadi memang calon-calon yang sekenyang dengan gaweannya. Jadi makan itu nomor 2, yang penting gaweannya itu 4 konsep. Jadi yang penting masak untuk nanti buka waktu, menyiapkan segala sesuatunya. Merep. Ada kotor lewat. Kok bapaknya gaunak lewat ya? Oh raya melep lewat. Merep bu. Gue saya senyata nama aku. Jadi ini tadi udah bikin es kopi. Nah ini tadi ada mbak sayur lewat. Mbak sayur ini ada 2. Yang pagi sama yang siang. Kalau siang itu yang bawain tempe menduan itu. Nah ini tadi beli growl. Jadi growl itu apa? Kiloan itu enteng. Eh bukan enteng. Apa ya kilauan. Nek dulu kalau ini di ngangguk enteng itu lho. Sekarang ini diiris. Ini diiris ya? Ini diiris ya. Cetingan. Cetingan. Bukan enteng kan yang Cetingan. Growl itu lho an. Growl ini cocoknya pake tempe besengek. Tadi ini cuma beli satu. Kemarin itu beli gakot sama tetel itu ga dimakan ya. Cuma sedikit ga habis. Jadinya ini cuma ini beli satu. Ini seribuan. Cuma seiris. Sama ini tempe besengek. Ini tadi dua ribuan. Dapet jatuh. Dapet jatuh. Enam. 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 Enam biji. Terusnya air air berdua lho. Nah ini. Tuh. Tak kentok ya. Ini teh pahit. Aduh. Gak apa-apa ya. Minumin teh pahit. Tadi udah minum es kopi soalnya. Terus ini. Eh yaudahlah. Minumin teh pahit aja. Ini tadi jat-jat. Kok yang jat-jati. Terus ini. Jus pangga. Jadi ini. Tan pahit. Ini kesejus pangga. Ini. Ini ya. Ini sampai itu. Jangan cek. Kalau emang gak pernah ia menggunakan. Ini ada roti. Roti apa ya ini. Roti apa ya ini. Roti apa ya ini. Roti malam ini. Tadi ada orang teh hati bawa ini. Kulih sepak sayur. Sama. Aku dioleh-olehin ini dua. Tadi dia makan satu. Jadi ini masih satu, tak simpen untuk nanti siang aja Ini juga untuk nanti siang Ini nanti, minggu, 9 siang Kalau pagi ini, mau makan ini aja Gromol sama tempe besar ya Gromol itu dari ketela ya Eh dari, apa? Telokobol 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 ya Telokobol 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 Pukar darikaprai Telokobol 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 Telokos Telokobol Telokobol Kekarang dinarsin Tidak Oh Tidak Pakaran Pastaran Telokoblo pimpin ini loh cilik-cilik tapi ini sambelnya ngetak tak walik-walik angin ini loh rasanya gurih tadi udah habis 11 es kopi jadinya ini kormulan barang biar parung gak kosong dulu pas buka parung ini pertama kan parungnya bukain baru sekitar hampir 3 minggu ini jadi pas waktu pertama buka itu sampai 5 hari malah gak belia nasi jadi aku gak makan nasi sampai 5 hari karena rasanya itu itu mek-megdem gitu loh karena kan masa sayur itu bikin kuangnya itu rame banget mobil kalau bikin video di warung ini rame ya karena emang pinggir jalan banget jadi ini depannya itu udah jalan tembus jalan alternatif jadi ini rame banget parting sliver jadi pas waktu buka itu udah 6 minggu ini karena bikin kuang okolnya itu loh pakai santen toh pakai santen itu kan perlu dikicip kalau masak nah itu mungkin udah kenal kenal umoppe itu kenal umoppe itu terus bikin gak lapar kenyang gitu loh jadi sampai 5 hari makannya itu tadam cuma mie ayam tadam bakso pokoknya gak nasi bikin mie gak makan nasi sama sekali gak makan nasi 5 hari baru setelah itu dapat ini sekitar 5 hari nanti itu nah itu baru makan nasi baru enak makan nasi pengen makan nasi lagi jadi ya gak mau suka dan makan kupat okolnya ini aja baru beberapa hari yang lalu itu baru ngecek makan di sini jadi bikin sendiri makan sendiri di sini terus kemarin sore baru 2 kali makan masakannya dulu jadi ya apa istilahnya memang kalau kita masak itu wis 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 kenal umoppe itu wis bosan dulu tak lanjut pakai ya sambil kecerita 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 pokokian cerita ini ini nantinya juga gak ini gak bakal habis karena tadi itu udah kenyang minum es kopi ini cuma tangguh apa lambari perut biar gak kosong aja tadi aku udah salah aku minum es kopi juga terima kasih ini kuennya kaku ini sama dengan nasi juga aku lihat aku lihat di nasi eh kai dingin jadi suka-dukanya penjual pun kuliner itu ya seperti ini masak dewe tidur dewe kadang di malam karena namanya jualan juga kadang habis kadang juga ya biasa lah namanya kita adang-adang kadang rame kadang gak apalagi ini aku barusan buka baru sekitar 3 minggu jadi belum lama belum ada 1 minggu tapi ini yang jawa bilang itu babak alas ya ini babak alas itu ya itu sabar ya sabar gak boleh pantas semangat gak boleh ngeluk-ngeluk tapi pokoknya yang penting ini itu jualan usaha jualan prokoro hasil itu manusia di atas jadi ya nge-rimo saja mencoba bersahabat dengan keadaan keadaan baik ataupun tidak baik kita harus bersahabat jadi kita istilahin nge-rimo oke ini kayaknya untuk nanti soal ini aku gak kenyata banget cuma tapi sedikit nanti aku lanjutin untuk siang nanti aja kita 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 hukus lagi buat nanti ini karena tadi salah di awalnya setelah itu sudah minum kopi es kopi di luar ini tadi jadi protes farbun ini tak sunduri meneh oke itu tadi ini yang bisa aku memberikan kepada kalian untuk hari ini semoga bisa ketidur dan terimakasih sudah menonton video kali ini tunggu videoku videoku selanjutnya